Hanya karena kesal saat anaknya keluar dari rumah, seorang ayah di Goa, Sulawesi Selatan tega menganiaya anak tirinya hingga mengalami luka memar di sekujur tupuhnya. Usai menerima laporan keluarga korban, polisi langsung meringkus ayah tiri pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Tanggis istri sang nenek pecah mengetahui cucunya air 3 tahun menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya. Luka lebam terdapat di sekujur tubuh korban akibat digigit dan dipukul menggunakan selang air. Berdasarkan laporan dari unit perlindungan perempuan dan anak PPA, Polres Goa, Sulawesi Selatan, tamu butuhkan waktu lama untuk menangkap UM 34 tahun ayah tiri korban yang diduga pelaku penganiayaan. Ironisnya, penganiayaan dilakukan hanya lantaran kesal saat korban bermain di depan rumahnya. Kepada polisi, UM mengaku telah lima kali menganiaya anak tirinya saat akan dimandikan di dalam rumah. Jadi pelaku adalah ayah tiri daripada korban. Jadi pada saat berpapasan itu kemudian korban dibawa ke dalam, selanjutnya dimandikan, dengan ada rasa emosi kemudian si pelaku mengambil selang yang ada dalam kamar mandi, kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban berulang kali. Atas perbuatan kejinya, pelaku terancam undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, INews melaporkan.